Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Ingin sekolah kedokteran, Blasovie malah ditertawai. Blasovie tampaknya belum puas dengan kesuksesannya dalam dunia bisnis pakaian. Buktinya, wanita berumur 25 tahun itu ingin melakukan hal baru, yaitu menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut diungkap Blasovie melalui Instagram story pribadinya, Senin 13 November 2017. Tak main-main, pelantun mungkin dia lelah itu ingin menempuh pendidikan di bidang kedokteran. Duh kok jadi pengen sekolah kedokteran ya ambil anti-leasing. Info dong di mana kampus yang asik garibet di Jakarta. Mudah-mudahanan dikasih izin, tulis Blasovie, lengkap dengan nemoticon yang menggambarkan hatinya. Bukannya didoakan, keinginan Blasovie itu justru dijadikan bahan olok-olok para pengguna Instagram. Pasalnya, keinginan tersebut dianggap mengada-ngada dan membuat sang artis terlihat konyol. Seperti yang diketahui, kedokteran memang menjadi salah satu bidang keilemuan yang paling rumit untuk dipelajari. Proses yang harus dijalankan seseorang untuk menjadi dokter tidaklah sederhana, terlebih menjadi dokter spesialis, seperti keinginan Blasovie. Bener tuh dikiranya modal tampang terus ngelus-ngelus kulit jadi deh dokter, spesialis kecantikan. Mending kursus make up parties atau kecantikan ya kalau mau yang cepet, tulis di Anlaxmi. Dikira sekolah kedokteran gampang apa aneh banget ini orang so punya banyak duit, sahutnya teri saat 12. Aneh banget nih orang pikirannya, sekolah mana ada yang gak ribet apalagi kedokteran kan, gimana sih dipikir bikin telur apa goreng langsung jadi, ungkapnya nilami yao. Terima kasih.